oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali edisi kali ini kita teruskan ya untuk televisi Blank yang kemarin yang kemarin sudah ganti dua hai 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 LVDS tekonnya Hai dua buah satunya saya kirain ininya yang rusak ya soalnya tidak ada tegangannya di sekitaran AVDD dan ini domain 12 ini tidak ada tegangannya saya langsung beli satu tidak membuahkan hasil terus beli satu lagi juga tidak membuahkan hasil ya terus kita lihat data setnya untuk IC ini kalau ditancapkan cekofnya ini kalau dipasang ini ini tidak keluar tegangan tapi kalau dicabut dia mengeluarkan tegangan ya berarti kerusakan ada di cekofnya ini ya cekofnya ini rusak ya beli dua kali ya tidak membuahkan hasil langkah selanjutnya langsung kita coba pemotongan jalur yang kanan kanan ini ya yang kanan ini atau yang kiri ini ya kita potong tapi juga tidak membuahkan hasil ya hasilnya masih ngeblank ya untuk televisi polytron ini oke langsung lanjut ke jurus terakhir aja ya ini ini yang ini belum saya potongnya yang kiri yang kanan ini ya kanan atau kiri ini ini belum saya potong mudah-mudahan ini berhasil ya untuk pemotongan yang terakhir kali ini kalau tidak membuahkan hasilnya sudah ya kita biarkan saja mungkin panelnya sudah rusak oke kawan sebelum kita lanjut lagi untuk pemotongan jalur pemotongan jalur ini hal langkah baiknya yang belum subscribe ya silahkan subscribe untuk dukung channel kami agar dapat notifikasi saat kami upload video yang terbaru ya oke langsung saja kita coba yang kanan dulu yang yang kiri sudah yang kanan sekarang ya kita potong kita dekatkan dulu untuk pemotongannya dari sini ya pokoknya dari pin ini yang tidak ada temanya ini jadar ini kita potong semua ya seperti ini kita potong dulu kita potong dulu nah seperti ini ini yang sudah tidak membuahkan hasil ya kita potong dari sini tidak membuahkan hasil lalu kita sambung kembali terus yang bagian ini sekarang kita potong seperti ini ya di jalur ini ya di jalur ini ya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 jalur ini potong semua ini ya oke kawan oke kawan langsung saja kita coba nyalakan televisinya semoga semoga bisa bisa menyala ya atau tampil gambarnya sudah ya sudah 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 mencala untuk backlinknya ternyata sudah memunculkan gambar ya Oke kawan berarti kerusakan ada di check-off nya ya yang bermasalah atau di panel LCD nya dia berarti ada yang short ya antara kanan dan kiri ada yang short untuk rekan-rekan toser ya jangan menyerah ya kalau ada kasus seperti ini Hai itu sudah resiko teknisi ya untuk rugi rugi untuk membeli tempat ini ya mungkin kurang-kurang teliti Oke terima kasih telah mengikuti video kami dan jangan lupa subscribe dan like agar dapat notifikasi saat kami upload video yang terbaru seperti ini yang penting TV nya sudah normal kembali ini Terima kasih dan sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton